oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membuat tutorial cara mengedit tampilan depan ini dan sebelum ini kita harus masuk dulu kita ke wp-admin lalu login dengan akses yang sudah diberikan seperti ini untuk mengedit langsung saja bisa dari sini langsung ke alamatnya ini biar langsung disini edit with elementor atau dari halaman nanti cari yang home ini sama klik edit elementor nanti akan sama hasilnya tapi akan saya tutup saja satu saja yang dipakai oke nanti disini ini sebenarnya template saja ini bisa diganti ini juga bisa diganti ya dan ini bentuknya masih bukan slide kalau misalkan slide saya harus buat manual seperti itu karena gak bisa langsung disini tapi ada plugin khusus kayak gitu jadi disini kalau misalkan mau dirubah tinggal klik saja bagian ini lalu di pinggir sini tinggal berubah disini misalkan disini pt nah kalau misalkan penglihat total apa tampilan semuanya tinggal ini saja ke samping nah ini misal ini terlalu besar tinggal tinggal dikecilkan di style tapi typography nah disini nah ini udah pas oke jadi seperti itu untuk semua text cara editnya seperti itu diarahkan dulu klik lalu di sampingnya bisa cari text tersebut lalu dirubah ini juga sama pokoknya semua yang berkaitan text itu sama terus selanjutnya gambar ya untuk gambar utama ini karena slide nya yang belakang saja ya untuk merubahnya klik ini sebenarnya ada ini cuma gak bisa ini kita pakai navigator ok ok saya disini kasih home saja ok bagian 1 ok ini adalah bagian 1 ya kita klik bagian 1 lalu di style nah nanti disini kalau misalkan mau ada yang dihapus tinggal centang saja di x di klik kalau misalkan mau tambah tinggal add to gallery nanti tinggal upload apa saja apa yang ininya kalau misalkan mau upload dari komputer tinggal upload disini seperti itu seperti itu terus juga sama untuk ini misalkan mau dirubah kalau maaf ini ada 2 nah gambar ini tinggal kalau mau kalau mau dirubah tinggal dihapus lalu pilih gambarnya kalau misalkan mau dari komputer tinggal upload disini misalkan sudah ada disini tinggal cari disini pilih insert nah seperti ini oke selanjutnya sama ini juga ini sama kontennya sama ini juga text sama kayak tadi caranya nah ini misal apa bagian ini gak diperlukan tinggal dihapus saja tinggal delete section nah ini sudah hapus atau misalkan ini dihapus testimonial hapus seperti itu terus ini logo partner misal mau diisi bisa tinggal upload file nya disini kalau sudah semuanya save jangan lupa klik update nah kalau mau lihat hasilnya tinggal klik kanan eh klik disini ya kan awalnya gini tinggal klik sini lalu klik kanan nah ini hasilnya oke mungkin itu tutorial cara merubah halaman yang ada di home ya selanjutnya apa nanti saya akan terangkan cara mengisi yang ada disini ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih